Intro Sepeda motor BA2959CT milik Rico, 34 tahun, terbakar di depan bengkel di jalan Tangah Juha, Kelurahan Taro, Dipo, Kecamatan Aurburgo, Tegobale, sekitar pukul 6.30 selasa sore. Sebelum dibawa ke tengah badan jalan, sepeda motor merek Honda Beat ini sedang diservis di bengkel milik Amson Sitomurang, 40 tahun. Begitu api mulai membesar di bagian mesin dan nyaris merembet dan membakar bengkel, pemilik motor bersama pemilik bengkel langsung mengeluarkan motor dari dalam bengkel dan mendorong motor ke jalan. Menurut Rico, kejadian berawal saat ia hendak menservis motornya dan mengganti skop sepeda motornya di bengkel ini. Diduga montir salah membuka baut yang seharusnya membuka buat skop. Namun montir terlihat membuka baut bahan bakar. Tak lama setelah melepas baut, bahan bakar langsung keluar dari lubang baut tanpa diduga. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ada percikan api dan mesin motor pun langsung terbakar. Akibat kejadian ini, Amson, pemilik bengkel sekaligus montir, mengalami luka bakar ringan di bagian tangannya. Sedangkan pemilik motor mengalami kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Sementara meski api berhasil dipadamkan dengan alat seadanya, sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Kejadian ini juga membuat jalan padat arus lalu lintas ini macet total selama satu jam. Dari Bukit Tinggi, Wahyus Kumbang, Ainews melaporkan. Lampin rambin, lampin mampin. Sub indo by broth3rmax